Oke baik Ini kita akan Berdiskusi tentang laporan kalian Jika ada yang Mau bertanya silahkan Supaya kita Memperbaiki laporan kalian Silahkan siapa yang pertama Ada yang mau bertanya Nah besok Kalian kumpulkan atau kapan ini Menurut Dari kampus Kalau dari kantor pak Pengumumannya dibilang Pengumpulan tanggal 21 Sampai tanggal 25 pak 21-25 Besok tanggal berapa 21 kan 21 pak Iya pak Kalau tanggal 21 sampai tanggal 25 Masih bisakah kalian kejar itu Seperti yang saya katakan tadi Yang ditanggung tangani oleh pendeta rasur Yang usahakan pak Nah jadi kalau bisa Begini Mulai besok kalian kerjakanlah Seperti yang saya sampaikan tadi Fokuslah kepada sebuah masalah Apa yang mau kalian lihat Nah hari selasa Kalau boleh Entah sore atau malam Kalian kirimlah ke saya lagi Supaya saya baca Supaya saya baca Lalu Eh hari selasa pagi Misalnya sampai siang Lalu malamnya Sorenya Seperti ini Kita ngomong lagi Supaya nanti Perbaikan final Lalu kalian Tentang-tentang Ke pendeta rasur Tanggal 24 misalnya Kalian sudah bisa antar Keabai kampus Gitu Maaf pak Saya mau Saya mau bilang Kan saya sudah di Medan Sudah pulang ke Medan Sementara CP saya Di Dolok Sanggul pak Tanda tangannya gimana Nah bisa saja kan sekarang Scan Minta pendeta itu Kalau setuju dia ya scan aja Kalau setuju pendeta itu Atau ada scan Yang sudah ditandatangani Di laporan itu Sudah ada pak Ditandatangani tadi Yang Lamporan yang pertama tadi Itu aja di scan Kan gampang Scan aja itu Oke pak Kalian perbaiki Nanti pada akhir laporan itu Scan aja tanda tangannya Sama Sama Stempel dia itu kan Tempel ke Apa itu Ke laporan kalian Ini kan sudah pasti tahu Itu caranya Kalau gak tahu Datang aja ke sini Bisa kan Oke pak Itu Diusahakan pak Diusahakan pak Iya Daripada nanti sayang Sayang Kalau yang tiga laporannya Jelek nanti Ya Mau bertanya pak Ya silahkan Kalau Pengumpulannya pak Apakah Kita sendiri yang harus Menyerahkannya ke kantor Atau bisa dikirim pak Karena pak Sekarang situasinya Kampung kami Lagi zona merah Jadi Tidak memungkinkan Kalau datang ke kampus Kalau itu Berarti kan Kau harus perkirakan Kalau naik pos Berapa hari Lagi sampai Nanti Lewat Deadline nya Nanti kantor Mengapa Apamu itu Laporanmu itu Gak diterima Itu persorannya Atau hubungi nanti Pak Mengliston Atau Pak Mengbobi Saya Terintang persekian Supaya Jangan kamu Kena Kena Deadline Iya pak Tapi usahakan Ajalah Datang Karena Kalau enggak Nanti Kamu Di apa Jadi Kena Kena Nanti Setelah kalian Antar itu Besoknya Atau Dua hari berikutnya Kami akan Jemput Di dua kampus Lalu kami Baca Lalu kami Terima nilai Dari Pendeta Pasok itu Kami nilai Baru bagi dua Itu dah nilai Kalian nanti Tapi kalau Terlambat Nanti Apa Menyakiri Mana Ya Diangkat Nanti Saya pun Tidak Bisa Menilai Nanti Kamu Dianggap Gagal Gitu Dimana Rupanya Kampung Pak Bisa Satu kampung Tidak 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 yang mau kita diskusikan Pak, mau bertanya itu laporannya dijilid atau bagaimana Pak? biasanya teman-teman kalian dijilid dijilid nanti dijilid seperti sajian ya Pak? iya iya apalah, iya dijilid seperti sajian oke Pak itu laporan kalian kurat dari penilaiannya lalu ya itu adalah formulir untuk kami lalu kami baca laporan kalian saya nilai baru dibagi dua nanti sudah ada formulirnya itu tapi kalau sudah diskusi kita nanti sudah saya baca saya sudah tahu nilai kalian tinggal menuliskan aja jadi yang lain-lain tidak ada seperti ini nanti itu mereka langsung antar langsung dinilai oleh dosen pimpin-pimpinnya kalau saya tidak mau seperti itu nanti kan hasil kalian jelek kalau kita bisa terbaiki kan lebih baik itu 21 jam kan itu oke ada lagi kira-kira yang mau bertanya ada lagi cukup berarti Pak pengumpulan laporan itu sama dengan pengumpulan nilainya itu Pak yang di buat pendekarif iya harus kalian lampirkan itu nanti kalau kalian surat kasih laporan itu di dalamnya sudah ada surat tertutup itu dari pendekar soatnya nilai kalian harus ada kalau nggak ada nanti itu pengen amplop kan Pak surat penilaian ya di amplop nah kalau nggak ada nanti itu jadi rugi kalian jadi nilai kalian nanti dari saya dibagi dua nilai kalian tidak rendah harus ada dan ya diskusi lah dengan pendekar soat supaya dalam menilai pun dia ya baiklah manusiawilah kemarin ada seperti itu teman kalian kan masa pendekar soatnya yang bernilai 55 wah saya telepon pendetanya tapi nggak mau dia ngangkat 55 itu kan manusiawilah seburuk apa rupanya mahasiswa itu juga pangg dia bukan pernah mahasiswa kayaknya tidak punya hati nurani gitu loh walaupun tertutup itu ya inti-inti keren juga lah gitu ya tapi ya kalau kalian baik sama pendekar soatnya pasti baik nanti apalagi kalau baik tulisan kalian ini pasti pendekar soatnya kan baca penyintir misalkan yang bagus kan tak mungkin lah dia kasih nilai jerek kan tapi sudah seperti itu saya bimbing seperti ini masih berani pendekar soat itu kasih 55 55 kan di kita E itu gagal kalau saya kasih pun dari saya nilai 100 100 tambah 55 bagi 2 berapa tetap C itu kan nah itu kasihan kalian kan juga berkorban tidak dibayar ini B nya C kan kasihan nah itu yang saya maksud jadi makanya kalian perbaiki dalam laporan kalian ini jadi waktu meminta nilai sana pendekar soat ya baik-baik lah emang ini laporan saya ini laporan saya saya mohon yang terbaik lah dari emang ini kan jangan nanti emang ini laporan aku tolong tenangani jangan lah kan kalian pun nantikan juga pendekar tapi jangan pula nilainya 100 semua itu pun kami enggak enggak apa tetap kami enggak percaya juga ada juga seperti itu waktu membuat laporan seperti ini kan dari membuat laporan seperti ini kan kami juga sudah mulai tahu nilainya pendekar di lapangan tapi nilainya dari pendekar soalnya 99, 95, 98, 95 jangan-jangan yang mengisi dia sendiri kan pendekar soalnya tinggal tanda tangan nah itu juga jangan karena juga kami nanti akan melihat huruf-huruf tulisan itu apakah kalian yang mengisi apa pendekar soalnya kami lihat itu adanya psikologi tulisan bagi kami kami lihatnya jangan seperti itu juga tetap lah baik supaya nilainya bagus kalau bagi saya saya ingatnya bukan soal nilai ya bagi saya bagaimana kalian punya ilmu itu saja nilai itu bisa diatur tapi ilmu tidak bisa diatur ilmu harus digali dipelajari dan dikerjakan itu yang bagi saya yang penting bukan soal nilainya gitu ya ada lagi kira-kira yang mau menanyakan sudah jelas supaya bisa kalian kerja malam ini cukup lah ya cukup pak nanti semua pembicaraan kita ini saya kirim sama kalian selain tonton lagi ulang apa yang kita bicarakan tadi ya oke pak oke pak oke salam keluarga jaga kesehatan terus ya oke pak ya pak baik sebelum kita tutup kita berdoa ya kita berdoa bapak ilm sorga kami bersyukur karena malam ini kami telah menyakhiri perbincangan kami untuk laporan informasi kembali alam siswa setiap saya mirip di lapangan selama beberapa bulan berkati mereka bapak berkati Febri Olivia Jeremiah Reksi dan Suriani sehingga mereka boleh menyelesaikan laporan ini dengan baik berkati seluruh keluarganya sehingga perkulian mereka boleh berjalan dengan baik demi Kristus Yesus kami berdoa amin selamat malam semua ya selamat malam pak selamat malam pak selamat malam pak selamat malam selamat malam